Makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui memiliki dampak langsung pada kesehatan dan perkembangan bayi. Salah satu makanan tradisional yang seringkali diperdebatkan di masa menyusui adalah tape singkong. Sebagian besar orang percaya bahwa tape singkong memiliki manfaat untuk meningkatkan produksi asi dan memberikan nutrisi tambahan bagi bayi. Namun, apakah benar-benar aman bagi ibu menyusui? Meski konsumsi tape singkong aman, ibu menyusui sebaiknya menghindari makanan ini. Pasalnya, tape singkong merupakan makanan yang diperoleh dari fermentasi singkong dengan ragi. Hasil fermentasi tersebut bisa menghasilkan prebiotik serta alkohol. Ibu menyusui dianjurkan untuk menghindari makanan atau minuman dengan kandungan alkohol. Ini karena alkohol bisa mengganggu produksi asi dan berpengaruh pada kualitas asi. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh ibu menyusui sebelum konsumsi tape singkong, antara lain. Fermentasi adalah proses kunci dalam pembuatan tape singkong. Proses ini melibatkan pertumbuhan mikroorganisme tertentu yang mengubah komponen-komponen singkong. Jika fermentasi dilakukan dengan baik dan higienis, tape singkong akan aman untuk dikonsumsi. Namun, jika terjadi kontaminasi atau proses fermentasi terganggu, makanan tersebut bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang berbahaya. Kebersihan dalam pembuatan dan penyimpanan tape singkong adalah faktor kunci dalam menjaga keselamatan makanan ini. Pastikan tape singkong yang moms beli atau buat sendiri disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Hindari tape singkong yang terlihat berjamur, berbau busuk, atau memiliki tanda-tanda kerusakan lainnya. Terima kasih telah menonton!